selamat menikmati oke teman-teman kali ini aktivitas aku belanja sayurannya ke tempat yang biasa aku belanja yaitu di deket rumah aja ya teman-teman jadi walaupun sekarang itu udah ada kulkas alhamdulillah ya teman-teman tapi aku belanjanya masih harian aja nah untuk stok bumbu ini aku beli sekalian oke sekarang aku udah di rumah kita lihat ya apa aja yang aku beli nah ini yang pertama aku beli pete itu 3.000-10.000 ya teman-teman terus ada kangkung 3 ikat itu 5.000 rupiah aja terus disini juga ada cabai merah keriting itu aku beli cuma 1 oz kayak gitu terus ada ikan cue potong kayak gitu itu 5.000 rupiah terus ini bawang merahnya 1.4 dan bawang putihnya 1 oz ini bawang putih 1 oz itu 3.000 untuk bawang merahnya 7.000 kalau gak salah ya agak lupa aku terus ini tomatnya juga aku beli 2.000-an aja cabai merah keritingnya ini aku 1 oz itu 3.000-an kalau gak salah apa 2.000 ya lupa terus cabai rawit merah ini 2.014 biji ya jadi dihitung seribunya itu 7 biji gitu jadi aku beli 2.000 aja udah lumayan banyak banget nah sekarang aku mau mulai untuk goreng peteknya ini satu papan dulu aja karena yang makan cuma pak suami jadi aku masakin si peteknya dulu aja ya teman-teman cuma satu papan aja nah sebelum aku mulai gorengnya ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu mampir ke channel aku yang selalu nontonin video-video aku aku ucapin terima kasih banyak ya apalagi buat kalian yang selalu support aku di kolom komentar maupun di DM Instagram nah buat kalian yang baru pertama kali klik video ini dan baru mampir ke channel aku aku ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya juga tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya oke deh teman-teman aku mulai lagi ke aktivitas aku ya oh iya teman-teman ini aku lagi ada kendala di kompor aku ini di jetrak-jetrek berapa kali ini tuh susah banget nyalanya udah beberapa hari ini ada yang tau gak sih itu tuh penyebabnya karena apa? karena kalau awal-awal aku pindah kesini ini kompornya masih bagus jadi sekali jetrekin aja udah nyala tapi kalau sekarang nih aku ngejetrak-jetrekin berapa kali gitu ya susah banget nyalanya mungkin apanya yang dibenerin aku kurang ngerti tapi kalau mau dibawa dibenerin ke pasar ke tukang servisnya gitu ya kayaknya ribet bawa-bawa kompor udah gitu kan disini aku kompornya cuma ada satu yang satu tungku ini doang oke deh teman-teman kalau kalian ada yang tau solusinya atau tau ini kenapa boleh tulis di kolom komentar ya oke lanjut ini sambil aku goreng pete ini aku mau nyiangin dulu si kangkungnya ini ya teman-teman jadi ini mau aku potekin dulu semuanya 3 iket-iketnya gitu nanti baru pas mau dimasak aku bagi 2 aja karena ini tuh 3 iket tuh lumayan banyak banget ya teman-teman kalau buat sekali makan doang mah ya kayaknya seikat juga udah cukup karena untuk seharian ini biasanya aku seikat setengah yang seikat setengahnya lagi buat besoknya gitu ya teman-teman oke teman-teman ini aku lanjut angkatin si pete nya karena udah mateng dan ini tuh sebenernya agak kematengan ya teman-teman yang biasanya tuh yang penting agak empuk dikit udah diangkat ini kematengan aku jadi dia agak mengkerut gitu ya oke kita lanjut ke goreng ini ya cue tongkol cue potong-potong gitu yang udah dipotong-potong tapi sebelum itu aku kasih terigu dulu di minyaknya biar pas goreng si tongkolnya ini enggak nyiprat-nyiprat enggak beledak-beledak gitu ya jadi kalau pakai tepung itu minyaknya emang sedikit kotor tapi kita goreng ikannya agak aman gitu ya enggak kena cipratan minyak oke sambil nunggu tongkolnya mateng ini aku lanjut mau tekin si kangkungnya nah buat teman-teman yang mau kasih saran kritik ataupun apapun kalian boleh tulis di kolom komentar atau DM Instagram aku tapi aku juga mau ngingetin kalau di DM Instagram aku tuh aku balesnya agak lama harap dimaklum ya teman-teman karena kadang-kadang ketimpa sama pesan yang lain atau kadang-kadang aku sibuk sama grup di whatsapp aku gitu ya jadi kadang-kadang tuh banyak banget kerjaan kadang lagi ngurusin apa ya anak aku atau kadang lagi bikin video atau kadang lagi edit gitu ya jadi kadang-kadang lama ya kadang-kadang semuanya kadang-kadang ya udah kadang-kadang terus dari tadi ngomongnya nah ini si kangkungnya aku cuci-cuci aja nah biasanya kalau kangkung itu aku cuci di baskom yang nggak bolong-bolong kayak gini ya terus direndam dulu sebentar pakai air garam tapi karena ini aku pakenya yang bolong-bolong kayak gini jadi aku langsung buang-buang aja airnya kayak gini jadi nggak direndam dulu air garam ya teman-teman tapi mudah-mudahan sih bersih-bersih aja nggak ada binatang-binatangnya mudah-mudahan gitu ya nah oke ini bawang merah sama bawang putihnya juga udah aku iris-iris tinggal aku ngiris si cabai merah keriting nah ini tuh untuk numis si kangkungnya ya teman-teman jadi tadi udah goreng petai sama ikan tongkolnya lanjut ini aku goreng si kangkungnya nah seperti biasa kalau aku goreng eh goreng apa tumis kangkung ini cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai kadang-kadang kalau anak aku pengen nyoba itu aku nggak pakai cabai ya cuma bawang doang oke untuk bumbunya ini aku pakai garam, micin, dan gula ya gula putih terus nanti aku juga kasih saus tiram sedikit nah kalau tumis-tumisan itu paling enak banget ya kalau dipakein sama saus tiram nggak tau kenapa aku kebiasaan kalau tumisan itu pasti pakai saus tiram sedikit lebih mantul gitu ya oke ini kangkungnya udah selesai ini aku lanjut mau bikin ini ya mau bikin sambal goreng nah ini cabai sama tomatnya terus sama bawang-bawangnya juga mau aku cuci dulu terus baru deh nanti aku goreng ini kita angkat dulu ya si kangkungnya kita masukin dulu ke mangkuk nah baru deh si wajannya kita pakai buat goreng sambal kalau aku biasanya nggak dicuci dulu ya agak malesan orangnya harap dimaklum ya teman-teman oke kita mulai motek-motekin dulu si cabainya terus nanti juga udah dicuci ini aku mau potong-potong dulu si cabai-cabai sama bawang-bawangnya biar cepat matangnya pas lagi digoreng gitu ya oh iya teman-teman semua kalian hari ini masak apa nih para bunda para kakak kalau aku masakannya yang sederhana-sederhana aja ya tapi ini juga udah lumayan enak bukan lumayan lagi sih udah mantep banget deh buat aku ini bisa nambah nasi berkali-kali ya oke oh iya teman-teman nih buat kalian yang kemarin mau masuk grup tapi udah ditutup aku minta maaf banget ya karena aku memang buka untuk sebeberapa orang aja gitu nggak kayak yang pertama kalau yang pertama itu seratus lebih gitu orang tapi kalau yang kemarin itu cuma setengahnya itu udah aku tutup karena aku langsung saring sendiri gitu ya kenapa disaring disaringnya pakai aturan jadi kita ngasih beberapa aturan yang harus diikutin dulu kalau mereka sanggup itu aku lanjut dimasukin ke grup gitu tapi kalau misalnya ada yang bales ada yang enggak itu aku beranggapan oh berarti mereka nggak sanggup nih sama aturannya makanya nggak bales WA aku atau nggak nggak ngikutin aturan yang aku sarankan gitu ini aku bikin aturan kayak gitu itu emang agak ribet sih di awalnya tapi kalau nanti kalian udah terbiasa itu pasti biasa-biasa aja kalau nggak ada ribet-ribetan sama sekali ribetnya itu di awal doang cuman kalau nggak dibikin kayak gitu tuh jadi semraut jadi aku juga bingung ngaturnya kalau nggak dibikin aturan dulu karena dibikinin aturan kayak gini kayak banyak orang yang kecewa gitu kok mau masuk apa mau masuk grup aja dibikin ribet katanya gitu terus ada juga yang bilang kalau bikin grup itu pengennya sharing ilmu atau apa segala macem kok malah dibikin kayak gini-gini katanya gitu aku minta maaf banget ya teman-teman aku bikin kayak gini biar sama-sama enak ke semuanya jadi aku saring dulu dengan aturan itu kalau yang mau lanjut aku masukin ke grup terus ada yang sesuai yang bisa ngikutin aturannya itu benar-benar aku masukin ke grup biar kita itu sama-sama berkembang jadi nanti tanya-jawabnya itu ya maksudnya tanya-jawab tentang peryoutubannya itu kita random aja gitu setiap hari ada yang tanya ya aku bantu jawab sebisa aku misalnya kalau aku nggak bisa jawab itu teman-teman di grup aku yang lain yang mungkin ilmunya lebih banyak itu bisa bantu jawab itu gunanya kita bikin grup ya teman-teman tapi kalau buat kalian yang misalnya keberatan syaratnya kemarin kayaknya ribet banget gitu ya aku benar-benar minta maaf banget ya teman-teman karena itu untuk kebaikan bersama gitu harap dimaklum sekali lagi dan maafkan ya teman-teman kalau untuk yang ke depan eh sekarang dan ke depannya mungkin kalau ada yang mau masuk grup tetap aturannya seperti itu ya untuk kebaikan bersama sih itu juga nah oke teman-teman ini sambil cerita-cerita aku tadi sambalnya udah mateng aja gitu ya jadi ini tuh tadi udah digoreng terus diulek habis diulek digoreng ragi nah sambil nunggu si sambalnya mateng tadi aku nyuci piring dulu ya biar gak terlalu numpuk dan ini dia bekas sisaan minyak dari sambalnya gak aku buang karena aku mau bikin suwir tongkol campur petai tapi yang pedas jadi minyak bekas sambalnya itu emang aku sisain terus ini juga karena menurut aku kurang pedas gitu ya jadi aku tambahin lagi deh si sambalnya ke tongkolnya ini ya teman-teman oke teman-teman ini dia masakan aku hari ini jadi hari ini aku cuman masak tongkol petai yang di sambal kayak gini terus kangkung sama sambal aja udah gitu doang tapi ini tuh bener-bener nikmat banget kalau menurut aku ya ini aku pindahin dulu ke mangkok si tongkolnya terus aku mau beresin si meja kompornya ya teman-teman nah ini yang kotornya aku simpen di washtapel terus mejanya ini mau aku lap-lap itu juga termosnya aku simpen di meja makan aja ya teman-teman kalau disini kayaknya kepenuhan banget gitu ya serba ada jadi aku pindah-pindahin beberapa barang biar disini tuh agak lebih lega kalau mau motong-motong sayuran atau mau apa gitu masak-masak itu lebih lega ya kalau gak terlalu banyak barang oke ini dia alhamdulillah menu aku hari ini nah kalian bisa lihat ya teman-teman sederhana aja tapi menurut aku nikmat banget oke kita lanjut ke aktivitas aku selanjutnya nah ini aku lanjut beresin si meja makan ya teman-teman mohon maaf banget ya teman-teman kalau kursinya di tempat aku tuh jadi gantungan jaket-jaket pak su karena emang udah kebiasaan kali ya disitu tapi gak apa-apa sih tinggal aku gantungin lagi aja di tembok yang belakang pintu ya jadi belakang pintu itu tetep aku jadikan tempat gantungan jaket-jaketnya pak suami dan handuk bekas mandi juga aku gantungnya disitu ya teman-teman karena bagian atas itu ada apa namanya genteng ya genteng kaca kayak gitu jadi cahaya dari luar itu masuk ke dalam itu lumayan cepet kering ya si handuknya jadi kalau di tempat lain maksudnya di bagian lain itu gak ada cahaya yang masuk tapi kalau di dinding itu cahaya masih agak masuk ke dalam ya teman-teman nah oke ini aku udah nyapu udah ngepel juga alhamdulillah udah selesai nah ini dia tampilan dapur aku itu bekas masak tadi tinggal aku cuci walaupun tadi udah nyuci tetep aja cucian tetep masih ada ya teman-teman terus itu di atas dispenser ada paket yang belum aku buka dan ini handuk juga jaket-jaket aku gantungnya disitu terus ini kerdus mau aku DIY tapi aku tuh harus ngumpulin beberapa kerdus yang lainnya dan aku belum sempet ngumpulinnya ya teman-teman nah ini tasnya pak suami aku gantung disini aja deket sama karpet karpet aku berdiriin aja biar bagian lantainya itu lega ya teman-teman jadi bagian rapinya itu cuma dapur sama meja makan doang oke teman-teman sampai disini dulu video aku sampai jumpa lagi di video selanjutnya